menilai biaya nggak banyak ya irit ya kan berikutnya Amerika di Kanada nih Oh di Kanada lupa-lupa di portland-portland ya iya portland kan di daerah mana tuh ya udah pokoknya ini jadi kalau pergi berempat yang paling sibuk nge-packingin anak-anak udah packing sendiri apa emaknya tuh yang ngatur semuanya karena anak-anak udah abg kan cinta udah 16 tahun ya Nino udah 14 tahun 16 ya 16 tahun 2 tahun nama gue kalau cinta itu ngurus diri semua koper dia yang ngurus diri nah kalau Nino sampai sekarang masih di packing masih di packingin tadi berangkat aja masih dipakaiin sepatu masih dikejar karena memang sama gue sampai sekarang masih dipakaiin oke nah sekarang kita kita pengen ngeliat kalau seandainya Uya dan juga Astrid saat berdebat pilih warna ya belanja oke oke aduh ini mah bajunya bukan bajunya mereka kali lu kadang-kadang kalau lu emang ngerti seolah-olah ini selera lu ya ini baju udah melegenda loh say iya ini udah banyak ini darah sama ular putih ya dari pintu-pintu penjualnya siapa penjualnya siapa penjualnya saya-saya oke nggak usah pakai pintu nggak usah pakai pintu sedikit oke 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 di mall oke lu penjual ya masuk toko ya action dong omah action oke action oke gue yang beli ya ya oke kita beli baju ya aku aku pengen beli gaun kamu cek dulu panasnya hahaha berapa aja Pak 36,5 coba lihat ini iya 35,2 berapa Bapak tolong dilihat Pak hahaha 33 32 nggak bisa kelihatan sendiri berapa Bapak ini cocok nih papa aku mau yang ini deh yang ini nih tuh aku aja gini saya mau tanya yang paling mahal yang paling mahal yang paling mahal pengunjung wanita yang lain ternyata penjualnya itu adalah hanya teman SMA Mbak masih masih tunggu 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 siapa namanya masih gun igun kamu kan dulu kurus banget gun kamu yang anak SMA 202 kan 203 202 101 kan 101. Jualan baju kali ya dan tak lama muncul lah udah wen gila-gila kacah dan tak lama muncul lah pengunjung laki-laki dan melihat cek dulu ukur panas 37,8 bisa pulang dan tak lama gak sengaja lagi milih-lili baju mereka saling lihat ternyata mantap kekasih mas wendy ayo ayo mas yuk mau jadi beli baju yang mana yuk mas itu siapa mas kamu salah paham mas hahaha hahaha dan marah mas kamu salah paham dia kamu gak ada kabar sama aku mas tolong mas kamu dengeri mas ya kamu udah dekena ya sama dia oh belum kena belum di diri adi hahaha hahaha cerita menjadi nyata kita kembali seleng tapi ini tetapi bro hahaha terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih